selamat menikmati terus pulang dan bapaknya mulai beroperasi di depan sana ya ini tepatnya di atas tanjakan sidang rong bandar ya guys setelah bapaknya ditinggal di sini kita akan super review belionya yang menangkap daripada pencuri semalam ya guys next setelah bapaknya ditinggalkan di tikungan yang ada tanda sepionnya itu ya kata sepion besar itu yang di atas itu terus bapaknya mulai beroperasi dia mulai masuk ke sini ya Om Novi ya ya terus setelah di sini yang beroperasi siapa aja Mas Sopi itu berdatang berdatang ke tempat lokasi itu tiga orang tiga orang bapaknya ditaruh bapaknya ditaruh sendirian ya sendiri terus anak orang pergi anaknya Oke terus untuk bapaknya sendiri langsung pulang atau gimana bapaknya masuk operasi dulu bapak masuk langsung ke dalam ya setelah itu dia ngambil barang barangnya ditaruh di mana Om barangnya ditaruh di arah sini terus sudah itu pulang para bapaknya juga ikut pulang langsung masuk bapaknya masuk ngambil barang terus kembali lagi ke sini nah terus untuk pengapa penaruhan barangnya di mana tepat Om Novi Oh di arah sini terus warga mengintai dari dari atas dari atas berapa orang ada enam orang setelah pagi berarti di merayap ya udah semua ya merayap dia tiarap Oh biar tahu sih korbannya ya setelah itu diambil sekitar pukul berapa itu diambil barangnya habis supuh masih anak-anak sudah ada di sini semua sudah ada di sini itu kan dari jam 9 itu diintai terus si pencuri tersebut langsung dia kembali datang lagi nah bapaknya ikut pulang terus paginya datang lagi ke sini ganteng lagi sendirian ganti motor smash tadinya vario yang bertiga ya terus setelah itu ditangkap sama remaja sama yang jaga itu ya terus dibawa ke polsek ya demikian penuturan daripada Om Novi selaku warga juga yang ikut menangkap kejadian jadi tetap harus waspada hati-hati jika perlu diadakan pos kampling ya untuk malam harinya tepatnya di semua wilayah desa sekejamatan bandar demikian bandar dari solusion mengucapkan selamat beraktifitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh